Tapi ada yang tadi kan dikatakan 200 juta, ada yang lebih dari 200 juta sekali perawatan. Oh kalau yang stem cell human itu kan cukup sekali aja dalam satu tahun, jadi gak boleh diulang kan. Maksudnya nanti tahun depan baru gitu kan. Tapi kalau untuk yang kulit apa kan paling mahal itu kalau yang kulit ada yang 50 juta gitu. Karena kalau untuk stem cell human itu, itu untuk cover keseluruhan. Jadi dari antipenuaan, terus dari stamina badan kita juga, itu bagus banget. Biasanya orang-orang yang memang menengah ke atas tuh mereka kalau udah umur-umur 30 ke atas atau 40 sih sebenarnya. Itu biasanya pake itu, stem cell human. Mengenai 8 jam itu kok kepikiran obat nyamuk sih jadinya? Oh iya, emang waktu itu gue lagi pake obat nyamuk kan. Dan waktu itu aku memang ini maksudnya itu kan lagi sambil minum gitu. Jadi yaudah apa yang gue pikirin, itu aja yang keluar gitu. Karena kan aku kan tipe orang yang apa adanya kan. Jadi gak dibuat-buat, yaudah gue ngoceh-ngoceh aja. Ternyata malah jadi viral. Nah kayak ini juga klarifikasi aku viral juga kan. Sampai dihashtag-hashtagin lah sama orang, save inilah, save itu. Aku jadi ketawa sendiri kenapa sih kalau gue setiap ngomong, kok pada heboh banget gitu. Akhirnya kayaknya kalau lo semakin dibunuh, lo semakin seneng kayaknya ya. Aku sebenarnya gue udah gak seneng. Tapi kan gue gak bisa menahan itu semua. Karena percuma kan kita udah mau laporin polisi, laporin sana-sini. Mau gila sendiri juga percuma. Udah lah sekarang nikmatin aja. Yang penting pelan-pelan gue akan membuktikan apa yang orang bilang gue halu lah. Katanya gue gak pernah tinggal dirinya padalah. Gue miskin lah atau apa yang gak di diri itu juga sih. Tapi sebenarnya lo tau gak sih perjalanan itu berapa jam? Ya tau lah. Pasti kan namanya ke Amrik kan di atas 20 jam. Gak mungkin 8 jam. Tapi ya gak apa-apa. Gini ya. Kalau gue sih. Terpana Boy gak? Terpana Boy gak. Dia punya cewek kan. Jadi. Enggak sih kalau gue sama Boy kan emang orangnya lucu-lucuan ya. Emang mungkin sama temen-temen media juga sama lah. Gue orangnya selalu apa adanya aja nyantai. Kalau ngomong mah emang suka ngelucu. Jadi ya ternyata itu malah diperhatiin. Malah jadi viral gitu. Tapi kalau dikasih bilang dulu ratu-ratu itu gak apa-apa. Itu kan pendapat orang kan. Maksudnya yang penting gue dibilang ratu-ratu kek. Hantu kek. Ya kan boneka inilah itu. Biarin aja. Yang penting gue tetap senyumin aja. Yang penting gue tetap berkarya. Sebagai gue artis. Sebagai gue entertainer ya. Gue tetap menghibur orang aja. Yang penting aku gak nyerang-nyerang orang. Aku gak yakin orang. Biarin aja orang mau kuliah aku. Ngejatin aku. Aku mah itu saja. Yang paling lo anggap ngenes itu julukan apa sih Berbi? Yang paling lo anggap ngenes julukan apa? Boneka santet. Kenapa? Aneh aja sih. Aneh aja menurut gue gitu. Pak foto sepenuh santong. Kak Prihal ATM. Kemarin katanya. Katanya. Katanya artis segitu doang. Itu kan cuman yang di ATM kan. Aku udah cerita sama Papi Uya. Ada deposit juga. Tapi kan gak mungkin deposito juga. Maksudnya kita ini sih. Gitu-itu kan. Lagi gak sengaja aja di mall. Tiba-tiba dapet challenge kayak gitu. Kalau gue tau gue juga gak mau. Soalnya nanti kalau kita ngomong. Disangkain pamer. Kita gak ngomong. Dikata-katain terus. Miss Queen lah. Inilah. Miss ini. Miss itu. Udahlah. Jadi yaudah. Itu cuman ini aja sih di ATM. Kekainan sebenernya berapa sih? Ada deh pokoknya. Nanti-nanti dibilang ini lagi. Halu lagi. Itu challenge-nya udah dijalanin sama Uya? Atau gimana? Challenge-nya akhirnya Papi Uya yang kalah kan. Tapi nanti gue akan menchallenge Uya. Karena dia kan hobinya pake jam tangan. Kalau menurut gue sih. Jam tangan dia ada yang KW juga. Jadi kalau kayak gue kan. Gue punya KW punya yang Ori juga kan. Tapi kalau Papi Uya gue penasaran. Karena dia kan selama ini julid juga kan. Sama gue gitu mewakili netizen. Jadi nanti gue akan tantang Papi Uya. Untuk apakah dia jam tangannya selama ini ada yang KW. Nanti ditunggu aja ya. Yuk. Terima kasih ya.